Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Hadi Suprapto Rusli, pendeliti dari Indobarometer. Mas Hadi, ini menarik sebetulnya kalau kita membaca survei ini. Jokowi dan Pak Ruf Amin selama 100 hari ini dinilai kinerjanya cukup memuaskan salah satunya karena pembangunan yang dianggap merata. Iya, kemudian kinerja, pertama dianggap kinerja kemungkinan ya karena kita tidak melakukan breakdown terkait kekuasaan. Kemungkinan yang pertama itu kinerjanya berhasil, kerjanya nyata, kemudian yang kedua itu adalah pembangunan merata, yang ketiga terkait dengan infrastruktur. Terkait dengan infrastruktur? Di press kemarin. Oke, tapi itu tidak tercermin di publik artinya atau itu perkiraan dari? Itu perkiraan karena kita tidak melakukan survei untuk breakdown terkait dengan. Dan biasanya kita lakukan itu, nah kebetulan pada yang kalinya nggak. Lebih langsung kepuas atau tidak puas, oke. Tapi ya itu dia, tapi itu juga cukup menarik ya ketika kita melihat kinerja para menterinya ya, itu kan ada hasil kerjanya sudah terlihat atau kerja nyata. Prabowo paling tinggi, tapi di sini juga sebetulnya dipertanyakan itu ya. Terus soal infrastruktur, mestinya Menteri PUPR juga tinggi, tapi justru tidak tinggi juga di sini. Yang tinggi justru adalah Sri Mulyani, Erik Tauhir, nah dua itu yang paling tinggi, gitu. Dan Prabowo ya, yang ketiga. Tapi baiklah. Ini kalau hasil survei ini, kalau kita mau membaca secara holistik gitu, ini secara komprehensif, membacanya gimana? Apakah memang masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi, Mbak Ruf Amin? Atau sebetulnya publik itu sudah cukup puas kok dengan apa yang terjadi sekarang, lakukan saja apa yang dilakukan sekarang ini? Atau bagaimana? Saya kira yang perlu dilakukan Pak Jokowi itu di sektor ekonomi, itu yang perlu pembenahan, kemudian diperhatian yang serius. Kemudian apa yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan infrastruktur, yang belum selesai kan dilanjutkan. Kemudian yang kedua baru terkait dengan korupsi, kemudian masalah banjir, nah ini kan jadi perhatian yang serius. Oke, kalau bicara soal banjir kan bukan soal bagaimana? Bencana, kalau saya lebih ke bencana ya, bukan hanya banjir saja sih. Oke, oke. Karena secara nasional, kalau banjir kan yang kelihatan hanya di berapa daerah, di Jakarta, yang sangat disorot. Ya, Indonesia memang negeri dengan banyak bencana kan sebetulnya. Tapi ini bicara soal banjir itu tidak secara spesifik juga dinyatakan. Sebetulnya masalahnya apa sih? Apakah mungkin izin soal pengelolaan hutan yang mungkin bermasalah? Itu juga tidak ter-breakdown ya? Karena kita hanya pertanyaan terbukanya, apa sih masalahnya? Oh, banjir kita ya. Muncul secara spontan dari masyarakat, misalnya banjir. Mungkin pada waktu kemarin kan dari musim penghujan, kemudian banjir di mana-mana. Sehingga ini bisa muncul di poin yang keempat. Menjadi poin terpenting gitu ya di masyarakat. Oke, karena memang banjirnya agak luar biasa ya. Mobil sampai terseret sama air itu saya kira... Ini saya kira yang muncul di empat teratas, ini kan juga tidak terlepas dari situasi dan situasi yang ada pada saat itu. Pada saat itu terlangsung, yang pertama kemarin terkait dengan isu ekonomi itu kan sudah sering sekali. Kemudian yang kedua terkait dengan banjir, karena pada waktu itu kan musim penghujan, kemudian banjir, kemudian di beberapa daerah. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan KKN, mungkin jadi perusahaan-perusahaan komursi. Kemudian terkait dengan pemulihan di KPK kemarin, mengagakan hukum dan sebagainya. Nah, itu menjadi masih perhatian khusus bagi masyarakat yang diselesaikan. Oke, nah itu juga menarik sebetulnya. Itu menjadi perhatian khusus karena banyak catatannya bagi masyarakat kan. Soal ekonomi juga misalkan, soal investasi juga sebetulnya sampai akhir 2019. Investasi, ekonomi kan satu hal yang... Satu hal. Satu kesatuan ya, satu kesatuan. Oke, nah justru itu. Saya agak menarik membaca survei ini ketika itu banyak permasalahan soal KKN, soal ekonomi, dan itu menjadi dua masalah terpenting juga ya di hasil survei ini. Ketika itu ada catatannya, tapi publik mengatakan puas. Puas. Puas dengan kinerja pemerintahan ini. Justru, apakah artinya gini, publik percaya terhadap pemerintah, tapi sebetulnya kinerjanya itu masih banyak menjadi catatan bagi masyarakat? Masyarakat ini percaya pemerintah mampu untuk menyelesaikan itu. Kemudian masyarakat juga melihat bahwa pemerintah serius menengani perusahaan-perusahaan yang dihadapi oleh masyarakat. Tinggal kita lihat saja nanti sepertinya apa. Meskipun hasilnya sebetulnya belum memuaskan masyarakat. Makanya dia melihat kalau ditanya puas, ya belum puas. Kemudian masalahnya, kalau ditanya masalah puas, ya puas. Tetapi kalau ditanya breakdown lagi, perpengasahannya apa? Masalahnya ekonomi. Itu belum selesai. Menterinya siapa yang dianggap kinerjanya bagus, salah satu kan setelah Prabowo kan Sri Mulyani. Nah, artinya masyarakat sebenarnya masih mengharapkan bahwa para menteri, kemudian Pak Jokowi mampu untuk menyelesaikan ini. Oke, karena menarik memang. Menteri yang hasil kerjanya dianggap sudah terlihat, yang pertama memang adalah Sri Mulyani. Yang kedua, Erick Thohir. Yang ketiga, baru Prabowo. Jadi kalau kita bicara soal kinerja, kan mestinya bicara soal hasil kerjanya, kan? Baik. Oke, jadi boleh dikatakan bahwa publik itu percaya bahwa pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting publik. Itu yang bisa kita baca dari survei ini. Oke, poin lainnya? Poin lainnya bahwa masyarakat masih mengharapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dihadapi oleh masyarakat ini bisa diselesaikan dan dicari jalan keluarnya sesegera mungkin. Oke, sesegera mungkin. Karena kan ini baru 100 hari ini, karena masih panjang lagi ke depan. Dengan catatan-catatan ini, diharapkan para menteri setelah melihat data ini, kemudian dia harus melakukan apa sih perusahaan-perusahaan yang dihadapi oleh masyarakat, harus segera dituntaskan. Oke, artinya kan memang tidak ada ukuran dalam sistem pemerintahan, manapun bisa diukur dalam 100 hari gitu. Tidak ada. Tapi paling tidak, publik dalam 100 hari ini menilai kan gitu ya, sebetulnya apakah administrasi pemerintahan yang sekarang, meskipun mungkin hasilnya belum kelihatan, tapi jalan menuju ke sana itu sudah dilakukan atau belum. Gitu enggak kira-kira? Baik. Mas Adih, satu poin penting yang menarik tadi dikatakan bahwa publik itu sebetulnya menunggu. Itu enggak kira-kira? Menunggu, ya menunggu kira-kira apa jalan keluar dari perusahaan-perusahaan yang dihadapi terus-menerus ya. Oke. Kenapa? Karena di 2015 permasalahannya sama. Sama. Ekonomi. Oke. Kemudian yang kedua baru isu hukum ya. Kemudian pada saat menjelang pilpres juga isunya juga sama, isunya ekonomi. Nah kemudian yang ketiga juga hari ini kita lakukan surprise 100 hari di periode yang kedua, isunya juga sama, isunya ekonomi, kemudian lapangan isu ekonomi, kemudian masalah KKN juga muncul di situ. Oke. Nah tinggal bagaimana ke depan kita menunggu, apa namanya, yang program-program yang telah dijanjikan Pak Jokowi terkait dengan jalan keluar untuk menyesaikan perusahaan ekonomi pada waktu janji-janji kewannya, nah itu harus segera dinaikkan. Ini menarik sebetulnya dari dua survei ini, 2015 dan 2020 sebetulnya permasalahan terpentingnya masih sama. Masih sama. Soal ekonomi dan juga soal hukum. Iya. Artinya, boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya permasalahan ini sampai sekarang belum selesai, tapi publik masih menaruh kepercayaan kepada Pak Jokowi. Iya, bisa. Meskipun permasalahannya dari 2015 sampai sekarang belum selesai. Iya. Oke baik, Mas Adi terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini. Sampai jumpa di pagi hari ini.